Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi terbaru yaitu Paster Hadir GTK yang dikembangkan oleh Aditya Eksa dan Hadir GTK ini bisa digunakan untuk membantu teman-teman semua dalam mengisi atau meng-entry kehadiran guru-guru. Langsung saja kita coba aplikasi ini. Dan teman-teman bisa mendownload aplikasi ini di bawah deskripsi ada linknya. Teman-teman bisa klik dan download aplikasi ini. Untuk loginnya teman-teman cukup memasukkan mengisi data-data yang dibutuhkan yaitu NPSN, User ID yang sesuai dengan Dapodic, password yang sesuai dengan Dapodic. Oke, kita isi. Klik teman-teman setelah mengisi semua data ini, kemudian teman-teman klik sign in. Dan ingat jangan lupa untuk menggunakan aplikasi ini teman-teman harus terkoneksi dengan internet. Untuk meng-entry kehadiran, teman-teman cukup klik kelengkapan sekolah dan klik entry kehadiran. Nah, kemudian memilih tanggal yang akan di-entry kehadirannya. Nah, setelah itu teman-teman lihat ke atas di sini ada pilihan GTK non-aktif, kemudian jumlah GTK, jam datang dan juga jam pulang. Nah, teman-teman untuk GTK non-aktif, teman-teman cukup pilih nomor berapa. Jika di sekolah teman-teman atau di aplikasi ini masih terdapat guru yang non-aktif, jadi pilih nomor berapa. Kemudian jumlah GTK, teman-teman tulis jumlah GTK yang ada di aplikasi. Yang ada di aplikasi jumlahnya ada berapa, cukup ditulis. Kemudian untuk jam datang, teman-teman juga tulis di sini, jam pulang juga tulis. Kemudian jangan lupa untuk men-checklist acak jam. Setelah semuanya terisi, teman-teman klik proses kehadiran otomatis yang ada di atas. Kita coba klik ya. Nah, setelah otomatis aplikasinya akan mengisi sendiri kehadirannya. Setelah semuanya terisi, kita klik simpan semua. Nah, selesai. Jadi, seperti itulah cara menggunakan Smart Hadir GTK yang dikembangkan oleh ADTXA. Semoga bisa membantu teman-teman operator semuanya. Sampai ketemu lagi pada lain kesempatan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada lain kesempatan.